Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya hari ini aku bikin suh potong ya ini ini octopus octopus ya bahasa Inggrisnya tapi bahasa-bahasa enggak tahu bahasa biasanya tahu kalau ini chicken chicken feet ya checker udah direbut udah dicuci pakai air mendidih saya ini sawo sawo ini bisa ganti dengan chicken bone apa tulang ikan eh tulang ayam atau ini atau ini ini sawo itu daging daging nah ini ada oster sauce juga oster sauce yang udah di dirinteng tadinya kan kerennya lebih dirinteng semalaman ini semuanya ini octopus bahasa sini lupa aku nah ini cikwah penglopak ini kalau di Malaysia namanya timun berbulu kalau di Indonesia enggak penuh darah nomin labusin Oh ini wortel biasa nah ini maco maco apa sih cik omap kalau besen dan misalnya apa yang selupanya ditulang bahan-bahannya bahan-bahannya yang kita buat untuk sup hari ini daging chicken feet daging itu bisa diganti dengan daging ayamnya ayam utuh tapi kulitnya dibersihin kalau ayamnya kalau ini bencet ini Bobo tadi mempunyai pakai sayur dia akan yang belanja dan daging sayurannya maco ini kayak kurma kurma Cina gitu tapi ini dicampung dulu sudah berapa menit gitu nah nunggu air mendidih baru dimasukin udah nunggu air mendidih dimasukkan sekitar dua setengah jam selesai itu aja cara membuat soup ingredientnya tergantung majikannya kadang ada yang nggak suka dicampur chicken feet ada yang maunya sawyu atau baiquat baiquat atau daging babi ya daging babi atau sawyu itu selera majikan kan beda-majikan itu beda beda selera oke teman-teman sekian dulu saya untuk bikin sup hari ini ini adalah bandungnya kalian kalau ingin menambah menu sup yang kalian nanti dikupas dipotong-potong nanti saya akan siapkan kalau udah dipotong-potong ini belum saya kupas baru persiapan air belum dilih oke oke bersama ini wortel udah saya masukkan tadi lupa saya ambil video udah saya masukkan ini wortel chicken feet checker ya tadi semuanya udah bersih ya checker di rebus pakai air mendidih beberapa menit aja udah lama-lama yang penting darahnya bersih nanti kan habis itu dibilas air udah mendidih dimasukkan bahan-bahan yang ingin di rebus lalu jangan lupa ini ini di ini tadi adalah busim ada masih satu sayang di buang jadi kata buku boleh dicampurkan gitu minum airnya aja sih kalau cikuwa mereka dimakan cikuwanya oke tunggu sampai dua setengah jam direbusnya oke oke teman-teman nih hasilnya setelah dua setengah jam dua setengah jam direbusnya seperti ini ya kalau yang abu juga semangat tidak suka minyaknya itu dibuang bisa diambil di titik ada yang pakai sendok sayur ini saya persiapkan untuk balita Oh ini kan tiga bocah lebih kecil ya yang mereka juga minum saya selalu persiapkan mereka sebelum makan malam karena kalau setelah makan malam mereka enggak mau minum ya segitulah selesai sudah bikin supnya semoga ini cara bikin sup ini bermanfaat untuk teman-teman yang yang masih belajar untuk bikin sup Chinese sup semoga menjadi salah satu pilihan untuk kalian yang ingin membuat sup untuk pancikan kalian ya Oh saya kira cukup sekian dulu video dari saya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komen like dan subscribe dan share ya ke teman-teman kalian kalau kalian ingin membuat sub indo by broth3rmax ok thank you see you